Koneksi internet 4G mendadak lancar di desa Golomori Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 14 Maret 2023. Kondisi itu terjadi sekitar pukul 7.15 Wita atau 1,5 jam sebelum Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan Labuan Bajo-Golomori di kilometer 16. Padahal, sebelumnya daerah tersebut blank spot jaringan internet. Saat detik Bali tiba di lokasi peresmian ruas jalan tersebut sekitar pukul 7 Wita, tak ada koneksi internet. Namun, jaringan internet mendadak bagus 15 menit kemudian. Darto, seorang pedagang yang tak jauh dari lokasi peresmian ruas jalan itu, mengaku terkejut jaringan internet mendadak bagus. Menurutnya, selama ini tak ada koneksi internet di sana. Jangankan jaringan internet, untuk panggilan telepon seluler saja harus mencari lokasi tertentu yang bisa menangkap jaringan. Selama ini tidak ada jaringan internet, baru sekarang ada, Kalau kami mau telepon harus ke atas, lokasi agak tinggi di kilometer 16, ujar Darto. Saat berbincang dengan detik Bali, Darto terlihat sesekali membuka aplikasi WhatsApp. Soal koneksi jaringan internet yang mendadak bagus itu, ia menduga karena ada kunjungan Jokowi ke daerah tersebut. Mungkin karena Pak Jokowi mau datang, katanya. Kakandatel Telkom Labuan Bajo Salfinus mengungkapkan belum ada koneksi internet di kilometer 16 atau desa Golomori secara umum, kecuali di kawasan gedung Mais IPDC. Ada pun koneksi internet yang mendadak lancar tadi pagi, kata dia, hanya untuk mendukung kegiatan peresmian jalan oleh Presiden Jokowi. Itu untuk support acara peresmian. Belum di kilometer 16, mungkin mendekati ASEAN Summit, ada jaringan internet, kata Salfinus. Ia menjelaskan saat ini sedang proses pemasangan kabel optik dari Labuan Bajo hingga ITDC Golomori. Sementara masih di progres pembangunannya. Bangun kabel optik ke sana, nanti nyambung sampai ke ITDC, ujar dia. Di sisi lain, layanan penyedia penguji kecepatan internet OOKLA kembali membagikan laporan terbaru mengenai kecepatan internet setiap negara pada Februari 2023. Dalam dua kategori yang dibagikan yaitu Mobile Internet dan Fixed Broadband, Speedtest Global Index Februari 2023 menunjukkan kalau Indonesia masih berada di peringkat bawah se-Asia Tenggara. Untuk kategori Mobile Internet, Indonesia berada di peringkat ke-103, meningkat dari sebelumnya 105 dari 137 negara. Tapi, peningkatan ini masih membuat Indonesia berada di posisi terbawah se-Asia Tenggara dengan rata-rata kecepatan internet mobile sebesar 20,17 Mbps. Sementara itu, peringkat pertama se-Asia Tenggara masih diduduki oleh Brunei dengan peringkat dunia 16. Kecepatan internet mobile di negara ini mencapai 85,15 Mbps. Di posisi kedua ada Singapura dengan kecepatan rata-rata 75,17 Mbps, membuatnya berada di posisi ke-22 dunia. Disusul oleh Malaysia dengan kecepatan 44,22 Mbps, kemudian dilanjutkan oleh Vietnam, 42,67 Mbps, Thailand, 40,10 Mbps, Laos, 36,61 Mbps, Myanmar, 26,70 Mbps, Filipina, 24,58 Mbps, dan Kamboja, 21,17 Mbps. Menanggapi hasil studi tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika John D. Gerald Plate mengatakan, setidaknya ada beberapa faktor penyebab kecepatan internet Indonesia dikatakan paling lemot. Tidak meratanya pendirian infrastruktur jaringan internet juga menjadi penyebab internet di Indonesia lemot. Hal itulah yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia, pada umumnya sebagai pengguna jaringan seluler terkait dengan akses internet yang lambat dan sering mengalami gangguan lantaran jaringan seluler di Indonesia menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai media pengantar. Kualitas jaringan seringkali mengalami kerentanan disebabkan faktor cuaca, peningkatan jumlah pengguna internet dan sebagainya. Masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan jaringan internet seluler ketimbang menggunakan jaringan serat optik lantaran faktor lebih terjangkau. Hal tersebut membuat perusahaan telekomunikasi membuat skema internet prabayar dengan biaya terjangkau dengan akses internet dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Dengan begitu biaya operasional dapat ditekan.